Selamat berjumpa kembali pendengar dimana saja berada kita akan berbincang lintas pagi dengan topik yaitu progres pembangunan infrastruktur jelang akhir tahun 2021. Dan pagi ini kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas PU PR Tolitoli Bapak Fajar Sukosuhada, kemudian ada Bapak Subiana dari Kabupaten Perencanaan Infrastruktur Bapeda Parigi Motong, kemudian ada Bapak Yamin Tinago selaku pengamat pembangunan di Tolitoli dan juga Bapak Beli Yusuf Kepala KPPN Palu. Dan baiklah narasumber dan pendengar sebelum kita membahas mengenai sejauh mana progres pembangunan infrastruktur jelang akhir tahun 2021, kita dengarkan dulu pendapat publik yang tadi kami gelar di pagi hari. Silahkan. Kalau masyarakat bersatu padu mengawasi pekerjaan itu, mengawasi pekerjaan itu, maka itu tidak terburu-buru karena kontraktor juga akan pakai time waktu, waktu sekian, karena kalau sudah lewat waktunya, dia akan dilenda, tidak bisa disalahkan kontraktor. Yang masyarakat butuhkan itu semua, namanya pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain, itu masyarakat. Yang lambat di sini, karena lambatnya didender, pekerjaan Leo Alpa atas waktu, karena lambat didender di Tumarang. Kualitas tidak bagus, karena waktu kerjaan itu buru-buru, karena dikejar oleh waktu. Baik pendengar, di mana saja berada itulah tadi opini publik berkaitan dengan progres pembangunan infrastruktur jelang akhir tahun 2021. Saya tidak sendiri, saya bersama Bung Datra. Bagaimana kabarnya Bung Datra ini? Alhamdulillah baik. Iya, dan kita akan mengawali lintas pagi ini dengan para narasumber. Saya sudah terhubung dengan Pak Fajar Suko Suhada. Assalamualaikum Pak Fajar. Iya, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka Pak. Iya, mic-nya dibuka dulu. Iya, dan nanti Anda bisa bertanya di 0853-4383-1230. Baik, tadi Pak Fajar, masyarakat semua berharap bahwa kebutuhan masyarakat tentang infrastruktur di Toli-Toli bisa dinikmati, kemudian bisa dengan kualitas yang baik. Nah, sejauh mana ini progres yang sudah dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Silahkan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bung Ijan Bekti dan Bung Datra ya, beserta seluruh pemerhati RRI Toli-Toli, dimanapun berada. Ya, Alhamdulillah ini mendadak ini informasi yang kemarin saya bisa tangkap dari Pak Ijan Bekti untuk pagi ini kita bisa sedikit sharing ya, terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Toli-Toli lah, katakan seperti itu. Baik, bahwa tadi adanya pelaksanaan kegiatan, ya tentunya yang namanya proyek, itu kan dia harus memenuhi tiga unsur. Nomor satu, nama proyeknya jelas ya, terus kemudian biayanya berapa itu jelas, terus kemudian selain itu waktu pelaksanaan yang akan diperlukan untuk penyelesaian proyek itu, itu juga harus jelas. Nah, sehingga dari tiga komponen unsur ini, manakala itu dia terpenuhi baru dia dinamakan yang namanya proyek. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan, ya kami sebetulnya dari instansi teknis yang mengawal kegiatan ini berharap bahwa pekerjaan itu dilaksanakan itu tepat waktunya. Ya, artinya kalau memang itu misalkan seperti di tahun manggaran 2021, itu direncanakan dia akan bisa tuntas 100%, yaitu untuk kemudian kita harapkan pada saat berakhirnya waktu pelaksanaan itu bisa tuntas 100%. Sehingga untuk kemudian fasilitas atau infrastruktur tersebut itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat banyak. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang mungkin istilahnya terburu-buru, ya. Jadi, yang kami harapkan malah terburu-burunya ini sebetulnya dari awal, ya. Dari awal, ini ya rekanan, ini kan sebetulnya ada time schedule. Nah, untuk time schedule yang ada, ini bagaimana kita bisa untuk progres itu setidaknya dia sesuai dengan time schedule yang ada. Syukur-syukur kalau memang dalam pelaksanaan kegiatannya, itu dia bisa melaksanakan kegiatan yang bisa melampaui dari schedule target yang direncanakan. Nah, sehingga nantinya di akhir-akhir masa kontrak, itu ya tidak kelapakan lagi. Jadi, artinya ya mereka bisa laksanakan kegiatan itu dengan baik, ya. Manakala ada hal-hal yang sifatnya masih belum sempurna, itu bisa disempurnakan. Nah, ini semua yang kemudian harus bisa bersinergi antara pihak mitra kerja pemerintah, dalam hal ini adalah penyedia barang ataupun jasa, dalam hal ini adalah kontraktor pelaksana dengan pihak pemerintah sendiri. Ya, dalam hal ini kabar ditolih-tolih adalah dinas PUPR, seperti itu. Demikian, Bang Ijan. Baik, terima kasih Pak Fajar yang sudah menjelaskan berkaitan dengan bagaimana progres daripada kegiatan infrastruktur yang dilakukan di instansi PUPR-tolih-tolih. Barangkali Datra mau bertanya kepada Pak Yusuf ya, dari KPPN Palu ini. Silakan. Ya, baik pendengar. Kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Yusuf, Kepala GPR-Palu. Selamat pagi, Pak Abdul Yusuf. Lagi, mohon maaf agak terlambat. Tadi ada, jadi sebentar, rapat awal hari Senin, weekly meeting. Ya, langsung saja Pak, kepada Pak Yusuf. Mungkin saya akan bertanya, bagaimana Pak dukungan dari KPPN sendiri terkait dengan pembangunan proyek yang memang harus dijalankan oleh masyarakat tentunya ini harus dijalankan untuk lebih bagaimana supaya lebih cepat lagi Pak jadi kalau bicara soal KPPN Palu ini kan meliputi wilayah Palu dan Parigi Motong ya Pak Yusuf ya nah kebetulan lintas RRI Tolitoli ini Pak didengar oleh warga Tolitoli Buol dan Parigi Motong nah kita ingin belajar sejauh mana sebenarnya dukungan dari KPPN Palu terhadap progres pembangunan infrastruktur di Parigi Motong dan juga Palu silahkan Pak terima kasih Pak Pak siapa Pak? Pak Ijan dan Pak Datra Pak Ijan dan Pak Datra mohon maaf kecil-kecil tulisannya tidak kelihatan jadi benar memang KPPN Palu ini melayani lima Pemda sebenarnya yaitu Pemprov sendiri Pemprov Sulawesi Tengah kemudian Kota Palu kemudian Kabupaten Dunggala Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong nah dan kita di KPPN Palu ini adalah melayani kalau APBN ya untuk Provinsi Sulawesi Tengah ini alokasi APBN itu sebesar sekitar 10 triliun eh 11 triliun mohon maaf nah 11 triliun ini hampir 60% itu pencairannya adalah di KPPN Palu yaitu sekitar 8 triliun nah untuk jenis belanjanya sendiri kita di KPPN Palu melayani Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Dinas Satuan Kerja Dinas itu yang menjalankan anggaran anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan kebetulan benar tadi untuk wilayah Parigi Motong itu memang ada di kami merupakan Satkar kami dan ini sejauh ini kalau saya lihat kemarin trennya itu adalah bahwa ini kan pembangunan infrastruktur jalan ini kalau kita lihat dari anggaran itu dia jenis Belandanya adalah belanja modal nah memang ini jadi tantangan tersendiri karena sampai tribulan 4 tahun 2021 ini penyerapan anggaran untuk belanja modal itu baru sekitar 50% kalau tidak salah ini sudah bulan Oktober ini Pak ya Oktober Desember silahkan ya jadi memang ini kendala rutin ya sukses sebenarnya tidak menyebut kendala tetapi memang ini fenomena rutin yang kita hadapi dimana pencairan anggaran di akhir tribulan atau di tribulan akhir tahun anggaran itu biasanya melonjak sangat sangat drastis kalau kita lihat kalau kita lihat grafiknya dari tribulan 1 2 3 itu agak landai nah ini di tribulan 4 ini biasanya langsung melonjak drastis nah ini kalau kami di KPPN ini melayani pencairan anggaran itu kan berdasarkan kalau ini adalah infrastruktur biar yang berdasarkan termin nah ini memang kami sudah menghimbau kemarin karena di tribulan 4 ini merupakan jadi di kementerian keuangan di sistem APBN itu ada istilah namanya langkah-langkah akhir tahun anggaran dimana kalau sudah memasuki tribulan 4 ini maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan nah untuk proyek infrastruktur ini yang sering atau belanja modal ya saya bilang ini yang sering jadi tantangan di akhir tahun ini adalah nanti penyelesaian pekerjaan tepat waktu gitu ya walaupun di sistem anggaran kita ini disebut bahwa pencairan anggaran itu sampai akhir tahun 31 Desember tapi untuk ini saya ngomong dari ini ya dari segi pengelolaan keuangan pengelolaan anggaran kalau pengelolaan infrastruktur proyek fisiknya mungkin nanti narasumber yang dari PUPR bisa menjelaskan tapi kalau dari kami bahwa yang harus diperhatikan karena antara penyelesaian fisik proyek dengan pembayaran keuangan ini harus klop gitu ya padahal untuk akhir tahun ini kami atau di KPPN tidak bisa nanti itu pembayaran itu akan kita tutup pada menjelang hari Natal tanggal 25 tanggal 25 Pak bukan tanggal 20 Pak ya sebelum tanggal 25 itu nanti pembayaran kita tutup nah ini banyak proyek infrastruktur itu kan pengerjaannya sampai akhir tahun nah ini nanti ada untuk melancarkan gitu ya teman-teman satuan kerja satger yang memiliki infrastruktur terutama PUPR ini harus menyiapkan yang namanya atau pihak ketiganya harus menyiapkan yang namanya bank terima kasih Pak ditahan dulu Pak kita sudah terhubung dengan pengamat pembangunan Bapak Yamin Tinango Pak Yamin Tinango bersama kami Pak Yamin tadi kan sudah didengar itu pendapatnya Pak Fajar Sukosuhada selaku Kepala Indas PUPR dan juga penjelasan dari Pak Yusuf Kepala KPPN Palu beliau ini tugasnya cukup banyak ada 8 kabupaten ternyata itu baru 50% ini dimana Pak sebenarnya masalahnya silahkan Pak memang kalau kita melihat katakan sampai saat ini progres pembangunan fisik baik jalan maupun jembatan yang notabene itu ada 2 mas anggaran yang kita bisa-pisahkan misalnya itu ada APBN dan APBD jadi sekiranya supaya kita tidak salah kapra dalam memberikan penilaian terhadap kinerja daripada 2 sumber anggaran tadi ini karena memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yusuf dari KPPN Palu memang kalau saya melihat ini semua bermuara kepada misalnya tender yang lambat dilaksanakan karena sesuai karena Presiden sudah menginstruksikan bahwa setelah misalnya penetapan APBN ataupun APBD itu itu misalnya 3 bulan setelah itu tender sudah bisa dibuka artinya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada di bawah itu di lapangan di provinsi maupun di kabupaten kota itu bisa segera dimulai dalam artian bahwa secepatnya juga masyarakat akan bisa menikmati hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh misalnya Dina nah ini yang menurut saya kenapa begitu banyak keluhan di masyarakat tentang apa selalu pekerjaan itu dikebut dan dilaksanakan di akhir tahun nah kesannya ini kan dari tahun ke tahun memang sudah menjadi tradisi dan ini saya kira hal yang kita perlu koreksi dan kita saya kira kita perlu benahi dan kita perbaiki semua kita bisa laksanakan itu hanya saja ada kemauan dari apa semua pihak yang pemangku kepentingan di sini agar supaya masyarakat itu bisa segera menikmati apa namanya pembangunan yang direncanakan oleh baik oleh negara melalui APBN maupun oleh kabupaten kota nah saya melihat kalau misalnya saya apa mengerucut ke kabupaten kita kan APBD nya itu kan dilakukan pembahasannya kan bulan November dalam artian apa namanya penetapannya itu sudah dilakukan sebelum bulan Desember artinya bulan Januari Februari itu dokumen sudah bisa dikerjakan artinya kalau seandainya bulan Marit itu sudah bisa ditender sehingga ada pekerjaan pekerjaan besar yang butuh lelang itu waktu akan sangat cukup untuk pelaksanaan pekerjaan nah ini yang kita maksud apa namanya katakan itu kerja-kerja daripada dinas berkait ini dalam hal ini yang jadi di sektor kalau fisik itu ada di PUPR atau dinas PU kabupaten itu saya kira harus lebih cepat lebih tanggap dalam melakukan penanganan karena kegiatan ini kan perjalanan setiap tahun sehingga kan kalau kita di struktur APBD kabupaten itu kan ada dua dua kali persidangan yaitu penetapan di awal tahun dan kemudian ada perubahan anggaran di pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun nah ini semua yang menjadi cara dan perhitungan kita di masing-masing perangkat daerah agar supaya kita lebih sigap dan lebih mencermati kekurangan-kekurangan yang terjadi tahun sebelumnya untuk menyikapi tahun berjalan atau tahun berikutnya karena misalnya ada banyak proyek fisik itu yang misalnya mandek yang tidak bisa dilaksanakan dan itu menjadi tanggungan untuk tahun berikutnya ada satu contoh kasus yang menarik itu pada tahun 2016 itu ada kurang lebih 50 50 miliar sekian itu yang APBN yang tidak turun atau tidak cair anggarannya di kabupaten khususnya di kabupaten toli-toli nah itu karena progres dan pelaporan itu tidak sesuai nah inilah yang saya kira menjadi catatan bagi pemerintah kabupaten terutama dinas teknis dinas PO itu agar supaya kita dalam melakukan misalnya pengusulan melalui provosalnya juga ke kementerian itu sehingga perlu ada pengawasan dan sekaligus itu apa ya perlu ada perhatian tersendiri karena kalau tanpa begitu saya kira pemerintah pusat juga akan abai artinya kalau tahun berikutnya kita juga akan mengajukan anggaran yang yang sama misalnya dalam misalnya proyek infrastruktur tadi tentu akan tidak menjadi perhatian lagi pemerintah pusat dalam artinya dari kementerian PO sendiri ini sekiranya catalan-catalan yang menjadi keresahan masyarakat kita begitu banyak yang harus kita kerjakan yang dilaksanakan oleh pemerintah cuman perhatian sekali lagi perhatian dan penanganan itu tidak serius karena misalnya dalam proyek itu kan sudah ada termasuk secara teknis itu kan ada ada konsultan pengawasannya kemudian ada konsultan perencanaannya ini semua sekiranya kalau berjalan sebagaimana mestinya sekiranya hasil proyek akan sangat baik dan tentu hasilnya juga akan maksimal ini sekiranya catalan yang kami bisa sampaikan kepada dinas teknis agar supaya ini menjadi perhatian karena tahun-tahun berikutnya sekiranya kita akan memburu karena banyak sekali ketinggalan daerah kita dalam penanganan infrastruktur baik terima kasih baik Bung Datra barangkali ke Pak Sudiana Kabit perencanaan infrastruktur Bapeda Parigi Motong silakan Bapak Sudiana sudah terhubung dengan kami selamat pagi Pak selamat pagi Pak micnya dibuka dulu Pak micnya iya oke oke silakan Pak baik Pak bisa dengar suara kami Pak ya Bapak Sudiana mungkin dari perbincangan tadi bisa dilihat bahwa perencanaan pembangunan itu tentunya harus sesuai dengan terstruktur Pak jadi Bapak sebagai bagian apa bidang perencanaan untuk infrastruktur di wilayah Kabupaten Parigi Motong bagaimana Pak sebenarnya sejak kapan perencanaan pembangunan itu dilakukan dalam menyusun suatu rencana pembangunan Pak baik perlu dipertegas lagi Pak kan bicara tadi ternyata dari Pak Yamin Tinago bahwa masih terus terjadi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki nah belajar dari Pak Rigi Motong nah ini bagaimana Pak apa perencanaan yang dilakukan Pak silahkan Pak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Suko Suhada Pak Fajar masih bersama kami ya Pak iya 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 baik Pak Fajar bicara tadi persoalan-persoalan yang di ketengahkan oleh Pak Yamin Tinago nah bagaimana tanggapan Bapak ini silahkan Pak iya jadi begini dapat didengar suara saya jadi terkait dengan itu jadi betul sekali itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yamin Tinago terkait dengan perencanaan tetap silahkan Pak silahkan Pak Fajar ya baik terima kasih ya jadi memang kejadian ini selalu berulang ya kita tidak menolak tidak menampil bahwa kondisi ini itu selalu terjadi berulang ya inilah sebenarnya yang kemudian kita lakukan evaluasi terhadap mitra kerja kita ya karena kita tidak bisa ini pemerintah bekerja sendiri ya kita maunya bagus kita sudah terstruktur tersusun katakanlah progres yang kita rencanakan untuk capaian-capaian target perbulannya dari Januari sampai Desember kembali lagi dari Januari sampai Desember tahun berikutnya tapi kalau ini tidak kemudian didukung oleh mitra kerja kita mitra kerja pemerintah ini juga jadinya kita kalau istilahnya tinju itu shadow boxing ya kita capek hanya main tinju saja ya tetapi kita hanya melawan bayangan nah ini yang kemudian harus kita ubah mindset ini bahwa dalam hal pembangunan khususnya di Kabupaten Tolitoli ini adalah hasil daripada kolaborasi pihak pemilik pekerjaan dengan penyedia barang dan jasa ini yang kemudian hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat dalam kapan ya dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya artinya apa sesuai dengan mekanisme tahun anggaran kalau dilaksanakan di tahun anggaran 2021 dan itu bukan pekerjaan yang mulius hanya satu tahun anggaran saja tunggal ya itu harus selesai tepat waktunya seperti itu nah kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan tadi yang disarankan untuk segera untuk kemudian kita lakukan proses tender ini juga penting memang betul sekali ya proses tender juga kita upayakan untuk segera kita laksanakan namun demikian dalam proses mekanisme proses lelang ya proses tender ini ini biasanya tidak sekaligus kemudian langsung bisa diterima hasil oleh seluruh stakeholder ya katakanlah ada mungkin satu kejadian proses lelang ada salah satu peserta ikut lelang itu dia menyatakan gugatannya ya dia berkeberatan atas hasil yang kemudian di berikan proses itu oleh OLP katakanlah seperti itu nah sehingga setelah kemudian proses keberatannya itu diterima ya otomatis harus diulang kembali nah ini yang kemudian harus ya melalui mekanisme ada tahapan lagi otomatis disitu ada waktu yang terpotong ya nah terpotongnya disitulah kemudian secara akumulasi untuk peseluruhan masa tahun anggaranya ini dia terkurangi sudah nah inilah yang kemudian bisa menjadi katakanlah yang terakhirnya tadi oh kok sepertinya paket pekerjaan dengan biaya seperti itu waktu pelaksanaannya kurang sebetulnya tidak kurang tetapi kalau memang dari sisi kontraktornya memberanikan untuk menawar sekian hari kalender misalkan tentunya kalau manajemennya bagus tentu mereka sudah berharap atau mereka sudah merencanakan yang dituangkan dalam skedul perencanaan kegiatannya itu capaian-capaiannya ini setiap harinya dia harus berapa persen setiap pekannya harus berapa persen dia sudah harus berhitung untuk pekerjaan-pekerjaan yang mana yang bisa dilakukan bersamaan dia tidak harus menunggu apa-apa yang kemudian istilahnya nanti diperintahkan nanti istilahnya dikejar-kejar itu baru melaksanakan kegiatan itu tidak seperti itu jadi upaya-upaya yang kemudian bisa dilakukan secara mandiri oleh pihak rekanan tentunya dengan pengawasan dari pihak pemilik proyek dalam hal ini adalah BOPR yang biasanya di lapangan itu juga ada tim konsultan maupun tim dari direksi teknis sendiri nah ini yang harus kemudian dikomunikasikan harus ada komunikasi yang intens yang sifatnya teknis dan kemudian mengarah kepada upaya-upaya percepatan itu seperti itu terima kasih saya ke Pak Sudiana sudah terhubung Pak Sudiana dibuka mic-nya Pak dibuka mic-nya mic-nya dibuka Pak silahkan Pak bagaimana perencanaan di badan perencanaan pembangunan di Parigi Motong berkaitan infrastruktur Pak supaya tidak terjadi masalah-masalah yang dihadapi baik pihak pemerintah dan juga para pengusaha silahkan Pak mic-nya Pak mic-nya ya ya silahkan Pak oke kita beralih dulu ke Pak Pak Yamintinango Pak Yamintinango halo baik Pak ya ya oke Pak Sudiana ya silahkan Pak Sudiana silahkan ya silahkan Pak baik terkait dengan perencanaan terkait dengan perencanaan di pembangunan kebupaten Parigi Motong Pak tetap kami melakukan sesuai dengan siklus perencanaan yaitu dimulai dari Musrembang di tingkat kecamatan di kebupaten sampai ke provinsi kemudian kami juga melakukan forum di tingkat kebupaten sampai dengan provinsi begitu juga di tingkat pusat terkait dengan usulan-usulan itu tetap juga kami mensyaratkan sesuai dengan Raya Dinas Kriteria yang mana nantinya akan yang memenuhi syarat itu yang menjadi kami loloskan kemudian yang berikutnya terkait dengan perencanaan yang lain yaitu setelah dilakukan Musrema maupun yang lainnya kemudian kami mengacu ke RPJMD yaitu disesuaikan dengan program prioritas kemudian prioritas daerah kemudian disesuaikan di kalori berkaitan dengan perencanaan infrastruktur ini kan ada biasa terjadi waktu yang mepet ini nah ini yang biasa terjadi nah bagaimana diparigi motong nih Pak Bapak sebagai perencanaan apakah sudah dipikirkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan-pelaksanaan proyek pembangunan tersebut silahkan Pak baik biasanya kami sarankan untuk di OPD teknis itu melakukan tender yang lebih awal di awal tahun kemudian dari sisi perencanaan juga sudah ditentukan sesuai dengan program-program yang dilaksanakan untuk khususnya di bidang infrastruktur itu sudah kami sesuaikan dengan jadwal-jadwal kegiatan yang mana-mana nanti yang akan dilaksanakan oleh OPD itu sendiri kami juga sebelum melakukan kegiatan itu di kegiatan itu melakukan pra-pra kegiatan baik mungkin saya terima kasih saya ke Pak Yamin menarik menarik sekali bahwa dari Pak Rigi Motong tadi mengatakan waktunya sudah direncanakan juga dari Pak Suko Suhada mengatakan bahwa diharapkan pengusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah nah menurut Pak Yamin Tinango ini soal waktu pelaksanaan bisa dikomentari silahkan Pak sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan bermula dari penetapan APBD dalam APBD itu kan sudah masuk semua itu tentang visi-visi bupati kemudian hal-hal yang menyangkut skala prioritas hal-hal yang sekunder saya kira sudah sudah lewat itu nah sekarang kita kenapa kita persoalkan masalah waktu pasangan proyek yang mampet ini karena memang begini kalau kita bicara masalah di perencanaan itu ketika ada dalam hal teknis perusaha mengikut tender kan disitu sudah disebutkan tentang waktu pelaksanaan ya jadi makanya itu penting pengawasan dari instansi teknis karena misalnya ada kegiatan proyek itu harusnya tapan nama itu harus terpampang secara besar disitu harus bisa dibaca oleh banyak orang masyarakat yang melewati kegiatan proyek tersebut harus tahu itu jadikan disitu ada besar nama proyek nama kegiatan proyeknya ada biayanya dan waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan itu harus dibol karena kan itu kan ada yang 45 hari ada 90 hari tergantung berapa waktu yang disiapkan secara teknis oleh dinas teknis untuk pelaksanaan proyek dimaksud itu jadi karena di dalam pelaksanaan itu kan ada yang mengawasi dari baik dari instansi teknis dari konsultan perusahaan jadi sudah cukup lengkap dalam langkah melakukan pengawasan terhadap kegiatan satu proyek tersebut nah kalau misalnya mereka kita anggap lalai atau lambat misalnya dinas teknis bisa melakukan reward and punishment artinya di dalam pelaksanaan kegiatan itu kan ada dendah keterlembatan proyek itu kalau tidak salah ingat itu kan 0,5 per mil per hari dendahnya itu nah kenapa itu tidak digunakan tidak dilaksanakan sehingga bagi mereka-mereka yang perusahaan yang melewati batas dan wakti yang sudah digentukan itu bisa di-backlist karena mereka tidak berhak lagi untuk ikut tender pada tahun berikutnya ada pada kegiatan ini yang saya lihat yang tidak berjalan di pemerintah di pelaksanakan kegiatan yang dikelola oleh pemerintah nah ini saya kira kalau kita laksanakan secara betul benar dan sesuai saya kira hal-hal yang kita anggap itu terlambat dan terbiar itu saya kira tidak akan mungkin terjadi artinya bentuk pengawasan dari dinas teknis ini saya kira harus perlu diperketap dalam artian karena aturannya sudah dibuat sudah sedemikian lupa dari dahulu kala sampai sekarang ini saya kira masih begitu ada punya aturan tentang keterlambatan pelaksanaan kegiatan proyek nah sekarang tinggal apakah ada political will dari Pak Dinas terkait ini untuk melakukan menerapkan stansi tersebut karena itu sudah jadi ketentuan baku yang memang harus diataati oleh semua pihak ketiga atau peserta lelang nah ini yang saya kira perlu kita lagi perlu kita melakukan koreksi ada hal-hal yang perlu kita kita perlu perbaiki karena saya lihat setiap tahun pemainnya itu-itu saja dan pekerjaannya itu-itu juga akhirnya tidak ada progres nilai plus dari apa yang sudah dilaksanakan ini saya kira koreksi kita bersama agar supaya pelaksanaan untuk tahun anggaran 2022 akan datang saya kira semua ini akan menjadi catatan penting untuk kita lebih menertitkan baik itu personal ASN yang menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan itu maupun dinas yang merupakan organisir mereka-mereka dalam pelaksanaan kegiatan proyek memang dia ketiga itu adalah merupakan mitra kita namun dalam hal pelaksanaan kalau memang mereka punya molar hazard terhadap kegiatan itu saya kira ketentuan dan apa itu harus diberlakukan sehingga mereka sekira mereka harus paham karena begitu banyak juga perusahaan-perusahaan yang terdaftar sekiranya di organisasi seperti GAPNC untuk mereka itu layak untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan dalam proyek baik terima kasih Pak Yamin kita putus dulu hubungan telepon kita akan coba memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan topik kita progres pembangunan infrastruktur jelang akhir tahun karena tadi pagi pendengar banyak yang memberikan pendapat-pendapatnya nah kita berikan kesempatan dan juga kita akan menghubungi Pak Mubarak ya kepala anggota DPRD Kabupaten Tolitoli baik saya ke kepala KPPN Palu Pak Yusuf silahkan Bung Datra ya terima kasih Pak Yusuf ya terima kasih ini ya tadi ya refine apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk kebetulan Pak Rigi Motong jadi untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan ini ada dua skema yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya yaitu melalui APBN dan melalui DAK Fisik gitu ya nah melalui APBN ini kebetulan yang saya layan itu ada dua yaitu pelaksanaan jalan dua wilayah Sulawesi Tengah dan PJN 3 saya kurang tahu kalau Pak Rigi Motong itu masuk pelaksanaan jalan wilayah dua atau tiga ya tapi ini ada cukup sedikit saya revisi apa yang saya sampaikan sebelumnya untuk pembangunan jalan ini untuk pembangunan jalan wilayah 2 Sulawesi Tengah ini dari pagu anggaran sebesar 148 miliar itu sudah ada realisasi 64% jadi ini tadi yang saya sampaikan di atas rata-rata regional karena total untuk belanja modal itu masih 50% lebih dikit ini sudah 64% kemudian untuk pembangunan jalan wilayah 3 atau PJN 3 itu dari pagu sebesar 320 miliar itu sudah ada serapan anggaran sebesar 76 miliar artinya apa kalau nilai 76 miliar ini adalah angka ideal ya jadi kita mengharapkan atau dapat kita prediksi bahwa di triwulan 4 ini sepertinya kalau sekitar pencairan 25% itu kondisi wajah artinya seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya manfaat dari proyek ini bisa segera dinikmati ya kan karena ini berarti luar biasa berbagai kendala pelaksanaan proyek dari mulai biddingnya pemilihannya kemudian ada masa sangganya sudah terlewati nah untuk Parigi Motong sendiri itu DAK fisik yang dialokasikan untuk jalan itu menurut catatan kami adalah sebesar 22,5 miliar atau 22,5 miliar dimana dibagi menjadi dua bidang untuk reguler jalan dan untuk reguler penugasan untuk reguler jalan ini 12,9 miliar dan untuk reguler atau penugasan ini adalah 9,9 miliar baik Pak Yusuf kita sudah terhubung dengan Pak Mubarak anggota DPRD Tolitoli kita ingin tahu sejauh mana ya bukuan silahkan Pak Datra ya Pak Mubarak bisa dengar suara kami ya gimana ya terkait dengan pembahasan kita pada hari ini Pak bagaimana Pak dukungan dari DPRD terkait dengan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur khususnya di Tolitoli Pak sebelum saya bicara ini yang saya bicara dari mana semua Mas mohon maaf ini Pak Bubarak ini Pak Narasumber menggunakan telepon dan Narasumber kita Pak Fajar Sukosuhada Kadis PUPR Tolitoli kemudian Pak Sudiana Kabit perencanaan infrastruktur Bapeda Parigi Motong kemudian Bapak Yaminti Nango pengamat pembangunan di Tolitoli dan Pak Abdul Yusuf Kepala KPPN Palu nah yang ingin kita tanyakan kepada Pak Mubarak sejauh mana anggota DPR khususnya Bapak juga mengawasi mengamati dan mendukung progres pembangunan infrastruktur di akhir tahun 2021 kata kunci tadi laporan dari Pak Pak Yusuf baru ter progres 50% serapan dana bagaimana Pak silahkan Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Salam sehat untuk seluruh narasumber seluruh penyegar dari Tolitoli kami di Komisi C DPRD berdasarnya dalam rangka pengawasan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Tolitoli kami selalu melakukannya intens kami melakukan kunjuman-kunjuman kedaping masing-masing kemudian kadang-kadang kami melakukan kunjuman komisi Alhamdulillah program-program pemerintah daerah ini selama ini berjalan dengan lancar berjalan dengan baik namun kadang-kadang yang membuat keterlambatan salah satu faktor adalah juga cuaca karena beberapa pekerjaan yang kami tinjau itu terkenal dengan cuaca yang kemarin sempat banjir hujan deras di beberapa bulan kemarin sehingga membuat beberapa proyek itu terlambat untuk diselesaikan kalau infrastruktur saya rasa kalau terkait pengaspalan jalan ini tinggal beberapa ruas yang belum diaspal kalau saya sempat bertemu dengan beberapa rekanan dan mereka bilang ada beberapa ruas jalan yang belum diaspal namun masih cukup hingga November itu insya Allah akan terampung di beberapa ruas jalan yang belum selesai kemudian kalau terkait dengan beberapa proyek lainnya seperti misalnya irigasi itu juga masih sementara jalan apalagi ini kan ada paket di SPU juga mungkin datanya ada sama beliau tapi sesuai pengawasan kami memang ini masih sementara berjalan semua kalaupun agak terlambat itu masih bisa kita kejar sehingga akhir November nanti asal jangan sampai Desember lah karena kalau di pertengahan Desember sudah kan sudah deadline pencairan tanah hasilnya kami selalu mendorong agar pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan proyek-proyek yang masih belum sampai 50% seperti itu mas baik Pak Mubarak bicara soal tadi waktu nah apakah belajar dari pengalaman para pelaksana pekerjaan ini yang selalu terburu-buru itu pak apakah ada pembicaraan eksekutif dan legislatif untuk bisa lebih merenggangkan waktu sehingga pekerjaan itu tidak terburu-buru yang akhirnya bisa berdampak misalnya dari sisi kualitas dan sebagainya silahkan pak iya kalau DPRD ini kan domainnya di pengawasan pengawasan pekerja sebenarnya pengawasan kami di pengawasan pekerjaan yang sudah terlaksana jadi setiap tahunnya itu kami memiliki program kunjungan kerja ke pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya sambil juga mungkin kami ketika kunjungan ke rapir juga sambil meninjau beberapa pekerjaan yang memang sebentar dilaksanakan tapi di dalam rapat-rapat kerja rapat komisi dengan indas-indas teknis yang menangani terkait proyek-proyek itu kami selalu mendorong dan menyatakan jangan selalu ada keterlambatan-keterlambatan apalagi memang hanya karena kendaraan teknis misalnya hanya karena dokumen-dokumen yang terlambat perusahaan lambat masukkan dokumen misalnya di apa di pelilangan hal-hal ini yang selalu kami dorong agar semua bisa dilakukan di awal-awal tahun sehingga tidak ada keterlambatan dan terburu-buru baik kita ke Pak Yusuf Kepala KPPN Palu yang mewadahi dari beberapa kabut Pak Yusuf bicara soal tadi serapan yang kurang artinya tidak sesuai dengan harapan kalau itu terjadi apakah memang ada sanksi Pak berkaitan dengan misalnya serapan anggaran infrastruktur yang misalnya terlambat atau tidak terpakai itu silahkan Pak terima kasih jadi saya tegaskan ya untuk yang infrastruktur ini kebetulan dua subter subteran kerja yang kami layani yaitu pelajaran jalan wilayah 2 dan 3 ini serapannya bagus ya tadi yang saya sampaikan 50% itu umum jadi kan pelaksanaan anggaran secara umum jadi untuk belanja modal itu masih serat tapi memang pemerintah selalu mendorong agar realisasi ini sesuai dengan target termasuk penyelesaian infrastruktur atau pekerjaan ini tepat waktu mengapa? karena belanja modal ini penting sekali apalagi infrastruktur gitu ya infrastruktur jalan kalau kita lihat jalan ini adalah kunci untuk membuka keterisolasian wilayah gitu ya jadi ini penting sekali tapi bagaimana kalau terlambat nah ini jadi pertanyaan ini memang agak dilematis karena kami dari kementerian keuangan itu sudah menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian anggaran akhir tahun prinsipnya keterlambatan itu akan kita lihat kenapa gitu kalau keterlambatan itu ada unsur kesengajaan ya nah itu tentunya akan ada sanksinya gitu kan tetapi kalau memang keterlambatan itu ada force mayor ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan nah itu kita coba dorong kita akan coba bantu agar pembayaran itu bisa tetap dilakukan tepat waktu tetapi ya itu tadi untuk ini ini saya bicara pencairan APBN ya saya kurang tahu kalau APBD yang di Pemda kalau kami di APBN itu sekitar tanggal 20-an itu nanti sudah ditutup pembayaran itu artinya bukan ditutup artinya pengajuan pembayaran itu sudah ditutup makanya itu tadi pemerintah meminta kalau memang pekerjaannya belum selesai harusnya selesai di tanggal 31 Desember tetapi permintaan pembayarannya diajukan tanggal 15 Desember atau 17 Desember maka harus dilambiri garansi bank karena prinsip pembayaran untuk APBN itu ada barang ada uang pekerjaan selesai atau ada prestasi baru dibayarkan kecuali memang untuk pekerjaan pekerjaan khusus yang memerlukan pembayaran terlebih dahulu seperti sewa sewa itu kan artinya kita memakai dahulu makanya kita bayar dahulu tapi untuk yang infrastruktur itu ya baik tapi kita sudah melakukan sosialisasi intensif dengan teman-teman satuan kerja dan saya optimistis ini sebagian satuan kerja itu kan bukan pertama kali bertugas untuk menyelesaikan proyek ini untuk mengatur proyek sehingga saya yakin teman-teman satuan kerja satger itu memiliki trik-trik tersendiri agar pelaksanaan pekerjaan itu selesai tempat waktu dan pembayaran itu bisa dilakukan full sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan baik ya di ujung pertemuan kita Pak Fajar Suko Soehda bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak ya agar pembangunan infrastruktur jelang akhir tahun ini sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat silakan Pak Fajar iya menarik sekali tadi yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber pada dasarnya bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur ini bukan hanya tanggung jawab dari pihak pemerintah saja tetapi ini merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder ya jadi saya ulangi lagi tanggung jawab seluruh kita semua yang sempat ataupun yang berkaitan dengan kegiatan tersebut artinya masing-masing kita mempunyai tanggung jawab dalam hal katakanlah tadi seperti dari dinas ataupun dari OBD pemerintah itu selain dia menyediakan juga memberikan pengawasan atau katakanlah pengawasan melakat yang ada di sana inspeksi kemudian dari sisi rekanannya itu juga tentunya dia harus melaksanakan kegiatan ini secara bertanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati bersama dengan pihak pemberi pekerjaan terus kemudian setelah itu kita juga ada yang namanya masyarakat masyarakat silahkan kita bukan alergi terhadap kontrol-kontrol yang dilaksanakan oleh masyarakat terima kasih atas semua yang kemudian bisa memberikan masukan kepada kita ini adalah upaya-upaya perbaikan upaya-upaya katakanlah peningkatan kualitas layanan kita kepada masyarakat agar dalam hal penyediaan infrastruktur khususnya infrastruktur kePUan ini bisa secepat-cepatnya untuk bisa dimanfaatkan bisa dinikmati oleh masyarakat hal ini penting karena keikut sertaan masyarakat dalam hal kemudian mengawasi kegiatan yang ada di lapangan ini betul-betul sangat membantu membantu sekali karena kita pahami bahwa mata telinga kita ini kan terbatas ya amat sangat terbatas sekali sehingga informasi-informasi lapangan sekecil apapun dan dari manapun kalau dari kami insya Allah dari dinas buku bergabat itu akan kita tindaklanjuti yang penting informasi itu valid kemudian kita coba untuk tindaklanjuti di lapangan ternyata kita cek di lapangan pasti insya Allah terima kasih Pak Fajar ya kepada Pak Mubarak silakan Pak closing statementnya berkaitan dengan progres pembangunan infrastruktur ini Pak silakan saya hanya berharap kepada pelaksanaan pekerjaan baik dari Pemda dinas-dinas terkait dan juga seluruh rekanan-rekanan mari kita mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan yang masih juga sampai sekarang di bawah 50% mungkin bisa dikejar karena ini masih satu bulan lebih kemudian yang sudah merampung segera dilaksanakan proses persiapan penyerahan atau PHO prinsip kita begini mas kita melaksanakan pekerjaan agar bisa dinikmati masyarakat agar masyarakat bisa lebih sejahtera jadi jangan ada niat-niat untuk memperlambat jangan ada niat-niat untuk membuat pekerjaan bisa lambat selesai bisa membuat masyarakat tidak dapat menikmati hasil-hasil proyek PEMDA karena perencanaan yang sudah dilakukan dengan matang tujuannya hanya satu bagaimana selalu-selalu bisa lebih sejahtera masyarakatnya bisa menikmati setiap apa yang dihasilkan oleh output APBD baik jadi itu harapan saya agar pekerjaan ini bisa tercapai paling tidak di atas 95% tidak 100% baik silahkan Bung Datra terima kasih Pak Mubarak kemudian ke Pak Sudiana halo Pak Sudiana mungkin bisa disampaikan closing mic-nya mic-nya dibuka mic-nya mungkin boleh dibesarkan baik Pak kami juga mengharapkan dari Kabupaten apa yang dilaksanakan dari teman-teman baik dari OPD maupun kontraktor dan yang lainnya itu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kemudian dari hasil pelaksanaan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kemudian yang dari asis progres-progres di akhir tahun itu sehingga tidak dapat mempengaruhi perencanaan berikutnya karena nantinya ketika ada masalah di akhir tahun pelaksanaan itu akan mempengaruhi perencanaan di tahun berikutnya karena di sekarang ini ketika nanti perencanaan pelaksanaan-pelaksanaan itu masih dianggap rendah itu akan tahun berikutnya itu perencanaan akan sulit kita lakukan baik terakhir Pak Yusuf berkaitan dengan ya serapan anggaran ini ini menjadi penting sekali ya dalam kegiatan silahkan Pak closing statementnya oke terima kasih jadi saya berharap saya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya bahwa proyek infrastruktur ini penting ya jadi kami dari KPPN sebagai instansi virtual vertikal Kementerian Keuangan komit untuk mendukung pencairan anggaran agar proyek-proyek pemerintah agar kegiatan kegiatan produktif ini bisa berjalan dengan tertib dengan lancar gitu ya mudah-mudahan anggaran ini bermanfaat dan prinsipnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu terima kasih baik terima kasih pendengar dimana saja berada kita telah kita ikuti bersama progres pembangunan infrastruktur jelang akhir tahun 2021 dengan para narasumber dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda hingga di sini terima kasih atas perhatian saudara sampai jumpa terima kasih atas perhatian saudara terima kasih atas perhatian saudara terima kasih atas perhatian saudara terima kasih atas perhatian saudara